Tujuan utama masuk ke dalam surga dan terbebaskan dari api neraka Itu adalah keselamatan yang abadi jemaah sekalian Itulah keberuntungan yang hakiki Keberuntungan yang hakiki adalah keberuntungan akhirat Untuk apa kita beruntung di dunia kata para ulama kita Sukses kita di dunia Tapi di akhirat kita dicampakkan di dalam neraka waliyadzubillah Ada orang yang tidak sukses di dunia Tapi di akhirat dia dimuliakan oleh Allah dengan surga Tentu yang lebih ideal adalah sukses dunia dan akhirat Tapi siapa yang Allah selamatkan dari neraka Allah masukkan ke dalam surga Itulah keberuntungan yang hakiki Kata Allah SWT Siapa yang Allah SWT selamatkan dari neraka Lalu Allah masukkan ke dalam surga Dia lah yang beruntung Dan tidaklah kehidupan dunia Kecuali kehidupan sementara Yang banyak Kesenangan sementara Yang banyak menipu manusia Illa mata'ul gurur Kecuali kehidupan sementara Yang banyak menipu manusia Waliyadzubillah Jemaah sekalian Jadi Obsesi utama seorang mu'min adalah Bagaimana dia bisa masuk ke dalam surga Jemaah sekalian Bagaimana dia bisa mendapatkan surga Allah Yaitu dengan rahmat Allah Bagaimana dia bisa mendapatkan rahmat Allah Yaitu dengan beribadah Beramal ibadah Kepada Kepada Allah SWT Kepada Allah SWT selamat menikmati